Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Wino Seron Seran, kelas reguler sore A. Kesempatan ini saya akan membahas tentang menyebarnya wabah virus corona di masyarakat. Masyarakat di dunia ini, terlebihnya di Indonesia. Dan saya juga akan membahas tentang realitas sosial keagaman realitas sosial keagaman dihubungkan dengan wabah corona. Pada Januari 2020 lalu, dunia digemparkan dengan temuan wabah virus corona yang diduga sumber asalnya dari kota Wuhan, China. Tak hanya kehidupan sosial, ekonomi, negara China yang merimbas atas wabah virus corona ini. Negara-negara lain pun ikut terkena imbasnya, seperti Indonesia. Saat awal ramai isu wabah virus corona, masyarakat Indonesia merespon fenomena global ini dengan berbagai reaksi. Ada yang merespon dengan tenang, sampai ada yang merespon dengan berbagai candaan. Hingga akhirnya, pada 2 Maret 2020, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ada 2 warga Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Penelitian Presiden Jokowi rupanya mempengaruhi situasi dan kondisi psikologis dan psisiologis. Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah korban yang positif terjangkit virus. Bahwa fenomena wabah penyakit di masyarakat dapat membuat masyarakat mengalami kecemasan dan ketakutan. Lalu, manakah yang dominan, rasa cemas, dan takut? Pada awal sebelum Presiden Jokowi menyatakan adanya warga Indonesia yang terjangkit virus corona, masyarakat lebih dominan memiliki rasa cemas. Mengapa? Sebab, rasa cemas ini sendiri merupakan suatu yang irasional dan objek ketakutan atas wabah virus corona di Indonesia. Belum terbukti dan nyata, namun kondisi kecemasan ini, kecemasan itu, kini merubah menjadi ketakutan. Sebab, rasa takut merupakan suatu yang irasional karena sudah memiliki objek ketakutan yang jelas dan nyata, yaitu wabah virus corona sudah terjadi di Indonesia. Sebenarnya, rasa cemas dan ketukuan pada diri masyarakat atas wabah virus corona, suatu yang manusiawi. Namun hal ini, jika diatasi secara sosiologis, akan menimbulkan disorganisasi dan disfungsi sosial di masyarakat. Mengapa perlu dipahami ciri otentik dari masyarakat? Adalah kedinamisan dalam perubahan di tetanah sosial saat mendapat stimulus tertentu. Dalam hal ini, rasa takut atas wabah virus corona, kondisi perubahan ini bersifat interdependent. Artinya, sulit untuk dapat membatasi perubahan, perubahan para masyarakat karena masyarakat merupakan mata rantai yang saling terkait. Oleh karena itulah, disorganisasi dan disfungsi sosial menjadi suatu keniscaian. Disorganisasi pada masyarakat akan menara pada situasi sosial yang tidak menentu, sehingga dapat berdampak pada tetanah sosial di masyarakat. Wujud nyatanya berupa prasangka dan diskriminasi. Hal ini bisa dilihat dari berbagai pemberitaan di media mengenai reaksi masyarakat. Ada warga Indonesia positif terjangkit virus corona. Misalnya, ada masyarakat yang mulai membatasi kontrak sosialnya untuk tidak menggunakan angkutan umum, transportasi online, dan menghindari berinteraksi di ruang sosial tertentu, seperti pasar dan mal, karena khawatir tertular virus corona. Sikap diskriminasi lainnya lagi, seperti tidak mau menolong orang lain setelah kontrak visi dengan orang yang diduga terjangkit virus corona. Selain disorganisasi sosial, disfungsi sosial juga terjadi akibat rasa juga, akibat rasa takut atas wawah virus corona. Disfungsi sosial membuat seseorang atau kelompok sehatan itu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan status sosialnya. Hal yang paling nyata bisa kita lihat dari beberapa pemberitaan media, atas reaksi para tenaga kesehatan, perawat, dan dokter, yang mulai mengalami rasa takut akan terjangkit virus corona. Saat mereka memberikan pilihan perawatan maupun pengobatan, para pasien yang diduga bahkan terjangkit virus corona. Rasa takut ini membuat para tenaga kesehatan tidak maksimal menjalankan fungsi sosialnya. Wawah virus corona kini menjadi realitas sosial yang harus dihapkan masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia. Dampak wawah virus corona ini menciptakan kematian penyakit, kurangnya kenyamanan, oleh karena itulah untuk menanggulangi wawah virus corona tidak hanya dilakukan dengan intervensi di bidang kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara terpadu. Dan kesempatan ini saya akan membahas tentang implikasi corona terhadap kehidupan sosial keagamaan kita di Indonesia. Wawah virus corona juga berdampak dalam kehidupan keagamaan Indonesia. Sejumlah gereja menjid, mengubah tata cara ibadah demi menahan penyebaran penyakit COVID-19. Pengaruh wawah virus corona terhadap kehidupan bergama dengan manusia di dunia ini terlebih di Indonesia. Virus corona bukan hanya merengut ribuan nyawa, tetapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia, mulai dari interaksi sesama maupun proses berhubungan dengan Tuhan. Virus corona juga berdampak dalam kehidupan keagamaan umat manusia. Seperti gereja, mesjid, serta mengubah tata cara ibadah demi penahanan penyebaran COVID-19. Apa saja pengaruh virus corona terhadap kehidupan beragama? Umat manusia di dunia ini terlebih di Indonesia. Kita tahu di mana agama Islam sebentar lagi akan memusyuki bulan Ramadan. Dimana ditengah melalui virus corona ini, aturan dari pemerintah terhadap setiap keagamaan di Indonesia, larangan memunjungi Mekah dan Medina juga masih diperlakukan. Contohnya ketika di Afrika Selatan menghadapi virus corona, permuka agama Islam memanfaatkan salat jumat untuk memberi nasihat kepada jemaah untuk ikut serta melakukan pencegahan terhadap COVID-19. Serta mengatakan bahwa umat di masjidnya diserangkan untuk tidak berjabat tantangan atau berpelukan sesuai ibadah. Agama Katolik sebentar lagi akan memusyuki bulan Pasca. Dimana aturan dari pemerintah terhadap keagamaan di Indonesia bahwa masing-masing agama harus mengkarantina diri sendiri di rumah. Dalam artian, Pasca dilakukan di dalam rumah saja. Paus Franciscus memilih untuk tidak menyampaikan berkat tradisional Minggu dari terat cendela yang menghadap lapangan Santo Petrus. Sebagai gantinya, ia menyampaikan berkat Minggu secara langsung melalui media internet dalam upaya untuk mengurangi kerema yang difetikan agar dapat menghindari penyebaran COVID-19. Dimana wawah virus corona ini juga berpengaruhi sektor ekonomi. Para ekonom dan pemerintah kini sedang mendiskusikan tentang prediksi bahwa ekonomi kelompok dapat tumbuh pada tingkat paling lambat sejak 2009 akibat wawah corona. Secara keseluruhan virus corona memiliki dampak besar pada sektor kejalanan produksi dan konsumsi yang berdampak pada banyak sektor yang juga dikelompok wanita dan pria. Saya akan menggunakan teori struktur basis dan superstruktur max untuk implikasi corona di kehidupan kita. Pandangan smart terhadap agama yang akan menjadi canduk. Beberapa faktor akhir ini sepertinya dari sikap orang dalam menghadapi wawah corona. Karena menganggap kehidupan adalah kehinaan dan kematian adalah kemuliaan. Banyak orang yang menisbatkan bahwa kewakitiran terhadap wawah covid-19 sebagai manifestasi dari kekuatan akan mati dan kecintaan akan hidup. Kekwakitiran terhadap virus corona tidak dilihat sebagai upaya manusia untuk mempertahankan hidup. Yang indah dan anggurlah Tuhan namun dituding sebagai kekir dilan sikap dihadapkan Tuhan. Karena corona tidak cukup dihadapi dengan doa dan istri. Tapi dia juga harus dilengkapi dengan tindakan pencegahan yang terstruktur, terencana dan sinergis. Mungkin ini adalah pendapat dari saya, mungkin kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.